Tanggal 22 Oktober kemarin merupakan hari spesial bagi pasangan selebritis Ruben Onsu dan Sarwenda. Pasalnya, tepat di tanggal tersebut pada 5 tahun lalu, keduanya kompak mengucap janji suci pernikahan. Sebagai bentuk rasa syukur dan bahagianya, Ruben Onsu memberikan sebuah kejutan spesial di salah satu mal kawasan Grogol, Jakarta Barat, hingga membuat Sarwenda tak kuasa menahan rasa harunya. Terima kasih telah menonton! Masa yang sulit-sulitnya, tapi saya sama Wenda masih terus bisa melewati itu semua. Dan kata-katanya 1-5 tahun, lu harus bisa lewati itu dulu, selebihnya pasti udah enak lagi, enak sendiri. Saya membuktikan sama Wenda, ya 1-5 tahun ini bisa melewati itu semua. Lalu bagaimana perasaan Sarwenda mendapat kejutan di hari ulang tahun pernikahannya? Aku senang, tapi kayak sebel, soalnya dia bilangin, ini meeting. Tadinya dia tuh mau kasih surprise-nya beda, jadi dia tuh ada beliin, mau kasih surprise, apartemen. Nah, tapi dia kirain, jadi itu dia udah beli apartemen, terus udah kayak gitu, dia udah panggil orang interior aku yang emang udah biasa ngedesain semua rumah kita gitu. Jadi dia, ternyata dia udah kongkaling pengulah, udah-udah semua apa, terus pas mau akat rumah, kan suami istri, gak bisa kalau gak ada istri. Itu udah akhirnya gak jadi beli apartemennya. Tepat di hari ulang tahun pernikahannya tersebut, tiba-tiba netizen dibuat heboh dengan kabar kehamilan Sarwenda. Berita ini pertama diketahui saat Dewi Persik dan sang suami Angga Wijaya memberikan ucapan selamat kepada Sarwenda atas kehamilan keduanya, yang diunggah di Instagram story milik Dewi. Dalam kesempatan yang sama, Ruben dan Sarwenda pun sekaligus mengklarifikasi seputar berita tersebut. Selamat buat Kak Ruben Onsu, atas anak kedua. Wenda, selamat ya sayang, semoga kamu bisa jaga kandungannya, semoga selalu sehat, Allah selalu melindungi kamu. Doain aja, mudah-mudahan cepat punya ngomongan. Belum, kita belum tespek, belum apa, belum aja. Iya, namanya Dewi, namanya Apel, itu kan semua orang kayak gitu doang. Cuman ada orang yang bilang, kita gemukan, katanya hamil. Kita ini gitu, jadi makanya, kalau saya jujur, kalau saya iya, iya, kalau belum, ya belum.